Halo semuanya, selamat sore. Pada tutorial saya yang nomor 44, saya sudah menjelaskan pada kalian bagaimana kita menggunakan block state management. Tapi di tutorial itu saya hanya menggunakan stream controller dan stream builder ya, jadinya kita tidak menggunakan package apapun dari luar. Nah, pada tutorial kali ini saya ingin menunjukkan pada kalian bagaimana membuat block state management ini tapi menggunakan package dari luar. Package yang akan kita gunakan adalah platter block. Untuk contoh aplikasinya sendiri, saya akan menggunakan aplikasi yang sama. Jadi seperti ini, animated container, ada dua buah plotting button. Kalau saya klik, dia berbawah warna ya. Nah, jadi kita akan buat sama seperti yang di tutorial saya nomor 44. Oke, kita langsung saja. Kita ke pubspec.yaml dulu. Di sini kita tambahkan. Flutter. Block. Kita gunakan package nomor 0.21. Save. Lalu kita ke main. Di sini seperti biasa kita buat stateless widget. My app. Di sini material app. Home. Untuk homenya sendiri saya pisah ya. Saya buat my page itu di tempat yang terpisah. Di sini saya buat stateless widget lagi. Namanya main page. Lalu di sini baru mengembalikan si scaffold. App bar. Titlenya. Block dengan. Blatter block. Lalu untuk bodynya sendiri. Saya buat center. Di dalamnya ada animated container. Widthnya 100. Heightnya 100. Colournya. Colour. Titik. Ember. Lalu durationnya. Saya pasang 500 milisecond. Lalu di atas. Saya buat. Floating action buttonnya. Itu row. Main axis alignmentnya. Saya pasang end. Lalu di dalamnya saya punya 2 buah floating action button. Colournya itu. Ember yang pertama. On pressnya. Saya kosongin dulu ya. Saya copy. Yang ini. Light blue. Lalu di tengahnya. Saya pasang jarak. Dengan. Size box. Widthnya. Saya kasih 10. Seperti ini. Saya save. F5. Nah. Hasilnya seperti ini ya. Sudah jadi. Nah. Sekarang kita kembali lagi ke codingannya. Di sini kita buat lagi. Satu buah file. Namanya. Color block. Dot dart. Di sini kita import ya. Si block dot dart. Terus kita import juga. Material. Lalu di sini kita buat enum. Untuk color eventnya ya. Kalau kalian tidak mengerti alur ceritanya dari sini ya. Maksudnya color event itu apa. Nah itu kalian bisa lihat di tutorial saya yang sebelumnya. Yang nomor 44 dulu. Supaya lebih mengerti apa yang saya jelaskan di sini. Karena saya tidak akan menjelaskan ulang. Apa yang sudah saya jelaskan di tutorial saya sebelumnya. Oke. Kita lanjut. Di sini kita buat. Ada dua macam ya. To amber. Sama yang satunya lagi. Light blue. Lalu kita buat kelas. Namanya color block. Dia extend. Dari block. Nah si block ini. Dia akan minta. Jenis eventnya apa. Lalu state nya apa. Nah si eventnya itu kan kita color event ya. Sedangkan state nya. Itu adalah color. Jadi di sini. Color event. Komah. Color. Di sini kita harus. Meng-override. Dua macam method. Kita hapus. Yang pertama kali. Ini initial state nya. Initial state nya itu apa. Warna yang pertama kali kita pakai adalah si amber. Jadi initial state nya itu adalah amber. Lalu di dalam ini kita juga buat. Si state nya sendiri. Color. Color. Sama dengan. Color. Setitik member. Setitik koma. Shift. Alt. F dulu. Lalu di sini ada si method. Map event to state. Saya sudah jelaskan ya. Map event to state itu apa. Jadi kalau ada event. Lalu kita mapping. Untuk mengubah si state nya berdasarkan event tersebut. Lalu. Nanti. Si stream nya itu kan. Akan dialirkan ke state controller. Nah. Kalau di sini. State controller. Dengan event controller nya. Itu udah. Dibungkus. Oleh si package ini. Plutter block. Jadi kita udah gak perlu pusing lagi. Di sini kita hanya perlu. Membuat si map event to state nya aja. Nah. Si map event to state ini. Ini akan mengembalikan stream. Oleh karena itu. Di sini kita buat tipenya. Asing bintang. Di sini. Kita hapus. Di dalam sini. Kita hanya perlu mengubah si color ini. Menjadi color yang baru. Berdasarkan si event nya. Jadi. Kalau. Si event nya ini adalah. Color event. Itu ember. Maka. Yang saya kembalikan adalah. Colors ember. Kalau tidak. Light blue. Jadi nanti. Kalau color event nya adalah. Itu ember. Si color ini akan di set. Dengan ember. Kalau gak di. Set dengan. Light blue. Lalu di sini kita. Yield. Si color nya. Yield ini adalah perintah. Untuk memasukkan data. Kedalam si stream. Jadi kan ini akan. Mengembalikan stream nih. Nah yield itu. Kita memasukkan. Sama seperti yang kemarin. Saya umpamakan keran ya. Jadi kita masukkan airnya. Kita kocorin. Masuk ke dalam stream nya. Aliran. Datanya. Jadi untuk block nya. Kita cuma buat seperti ini aja ya. Mudah ya. Kita kembali ke main dart. Untuk di main dart. Kita import dulu. Import. Plutter. Block. Lalu si main page nya ini. Kita bungkus. Dengan block provider. Di sini. Kita berikan tipenya. Color block. Import. Di sini kita buat. Buildernya. Context. Kita buat sebuah metode yang mengembalikan color block. Dengan demikian. Si color block ini nanti bisa diakses. Di seluruh child nya si block provider ini. Yaitu di main page. Untuk di main page nya. Di sini. Di dalam metode build nya. Kita buat color block. Block. Tambah dengan. Block provider. Dot of context. Ini kita buat. Tipenya itu color block ya. Diti koma. Ini adalah perintah untuk mengambil. Object block dari. Si block provider di root nya ya. Si root nya ini. Ini akarnya. Nah kita ngambil. Si objek yang ada di sini. Jadi di sini. Waktu floating action button. Saya klik. Di sini saya cukup. Memberikan perintah. Block. Titik dispatch. Event nya apa nih. Yaitu si color event. Titik. To member. Lalu di bawahnya juga sama ya. Block. Titik dispatch. Color event. Titik. To light blue. Shift alt F. Save ya. Kita lihat lagi. Saya lupa menjelaskan tadi. Si block provider ini. Dia akan bertanggung jawab juga. Dalam menangani. Masalah dispose. Kalau si block ini. Udah gak dipakai. Jadi kemarin kan kita. Buat si metode dispose nya sendiri ya. Nah sekarang gak perlu. Karena itu akan ditangani oleh. Si block provider. Oleh karena itu. Kita udah gak perlu lagi. Pakai. Statful widget. Jadi di sini bisa pakai. Stateless widget. Oke kita ke bawah lagi. Sekarang si animated container ini. Tinggal kita bungkus dengan. Block builder. Si block builder ini. Kita pasang. Tipenya ya. Kita lihat. Di sini ada contohnya. Yang pertama itu adalah. Tipe block nya. Yang kedua state nya. Berarti di depan itu nanti. Si color block. Yang di belakangnya itu. Color ya. Color block. Coma color. Lalu disininya builder. Si builder itu. Dia perlu method. Yang mengembalikan widget. Yang akan di build. Itu si animated container. Nah method nya sendiri. Itu dia butuh. Dua buah. Parameter. Yang pertama konteks nya. Lalu yang kedua. Color nya. Yaitu color saat ini. Jadi ketika ada perubahan state. Si color nya berubah. Di block nya kita. Nah dia akan memberikan. Si color nya ini. Jadi disini kita tulis. Konteks. Coma. Current color. Jadi ini. Color saat ini. Dia akan diisi. Dengan. Si ini nih. Underscore color ini. Ya si color yang ada di dalam. Color block. Itu akan diisi dengan yang ini. Yang terbaru. Jadi kan nanti diubah kan. Setelah diubah. Dimasukkan ke dalam stream kan ini. Nah ketika dimasukkan ke dalam stream. Akan ditangkap disini. Jadi si current color ini. Isinya yang ini. Yang diubah ini. Jadi disini saya tinggal gantikan. Dengan. Current color. Save. Shift alt tab dulu. Sekarang kita restart ya. Kita coba. Sudah bisa berubah ya. Oke. Jadi seperti ini. Caranya. Membuat block state management. Dengan menggunakan. Package. Flutter block. Mudah banget ya. Saya harap. Dengan video tutorial ini. Kalian dapat lebih mudah lagi. Menerapkan si. Block state management tadi. Kedalam aplikasi Android kalian. Terima kasih. Sudah menonton. Sampai jumpa. Di video saya yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.